Ada informasi terbaru yang saat ini sedang ramai menjadi topik perbincangan, yaitu terkait permasalahan dana pensiun. Dalam informasi yang disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebutkan bahwa ada 65% dana pensiun yang saat ini sedang bermasalah. Bahkan, Erick siap menelusuri kasus ini hingga melaporkannya ke KPK. Berikut informasinya. Berdasarkan informasi yang dilansir dari media online CNBC Indonesia, menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan melakukan bersih-bersih pada dana pensiun atau DAPEN, sebab mayoritas dana pensiun BUMN ini bermasalah. Menteri BUMN juga mengungkapkan, selain mengawasi kinerja perusahaan BUMN di bidang asuransi dan dana pensiun, seperti Asabri dan Jiwaseraya, rupanya dana pensiun di tubuh perusahaan BUMN juga perlu diawasi. Jangan hanya Jiwaseraya dan Asabri, Taspen juga kita jagain, dana pensiun di masing-masing BUMN banyak yang sakit. Begitu hujar Erick dalam konferensi pers di gedung Kementerian BUMN pada hari Senin. Menurut Erick Thohir, berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65 dana pensiun di perusahaan plat merah bermasalah. Sedangkan hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. Karena data saya 35% sehat, 65% ada masalah, saya mau bersih-bersih. Jangan Asabri, Jiwaseraya, eh yang ini lupa, mumpung ada waktu, begitu tutur Erick. Selain itu, Erick juga menegaskan bahwa pekan depan, pihaknya bersama dengan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi akan bertemu dengan seluruh perusahaan BUMN. Serta akan menginvestigasi audit terkait hal tersebut. Meski demikian, Erick enggan memaparkan persoalan dana pensiun yang memprihatinkan ini. Menurutnya, hasil investigasi masih berlanjut hingga akhir Januari ini. Detailnya seperti apa, saya enggak mau buka dulu karena baru selesai akhir Januari. Tapi indikasi awal sudah ada, begitu ungkap Erick. Dalam hal ini, Erick mengaku sengaja melibatkan KPK untuk menimbulkan efek jerak kepada para direksi atau BUMN yang diperiksa. Kepada penyalahgunaan, kemenangan yang dimiliki oleh si pengurus DAPEN, karena kan ketika ada permasalahan, ada yang tidak bersegalan pengurlaan DAPEN, saya yakin secara dini itu bisa terteteksi. Menurutnya tidak ada seperti itu. Bahwa ada dikatakan sebagai permasalah, barangnya lebih kepada tadi ketika pengurlaan investasi yang harus prudent, harus keritanya tinggi, sehingga bisa meng-cover kebutuhan atau kewajiban JAPEN. Ada beberapa variabel. Yang paling jelas itu adalah memang kalau hasil investasinya tidak mencapai target untuk bisa mengejar kebutuhan tersebut. Itu satu. Tapi jangan juga lupa, kalaupun hasil investasi yang sudah diupayakan sedikit rupa dan mestinya sesuai, ada domain lain dari pemberi kerja. Kalau seandainya pemberi kerjanya menaikkan gaji melebihi dari asumsi yang dibuat di dalam asumsi aktuaria yang dihitung oleh aktuaris untuk dana vision tersebut. Artinya apa? Kalau kenaikan gaji ini melebihi, maka kewajiban masa lalunya otomatis akan kebawah dengan gaji yang baru ini. Nah, ini kan belum dicadangkan. Yang lama ini kan baru dicadangkan dengan gaji yang lama. Nah, sementara untuk memenuhi kebutuhan dengan gaji yang baru ini, maka di situ akan timbul gap. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga beberapa dana pensiun. Itu mereka bisa juga karena tuntutan dari pensiunannya, bisa juga karena usulan dari pengurusnya, bisa juga karena keinginan di pendirinya, memberikan semacam insentif untuk pensiunan. Kita tahu bahwa pensiunannya itu kan, kalau ada pensiunan dia nggak setorioran lagi. Tapi kadang-kadang mereka minta, saya minta dong gaji 13, saya minta dong kenaikan manfaat. Ya, setiap tahun ada kenaikan lah, sekian persen. Dari mana?